Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cegger Online Channel Oke, dalam video kali ini saya akan bagikan yaitu tips membuat dina rumah dengan tampilan menarik dan bisa dijadikan brosur Oke guys, langsung saja ya kita menuju ke caranya Disini saya ubah dulu satuannya guys Saya menuju ke window Oke Window, model info Nah disini satuannya, ganti cm semua guys Saya ganti cm semua Oke, saya close Menuju ke window lagi Devalu 3, show 3 Nah disini saya menuju ke style Disini style-nya saya ganti ke Shedded with texture Saya pilih Shedded with texture Nah ini ya guys Bigronya putih ya Saya ambil tampilan top dari atas Oke Nah saya atur posisi ya Biar enak Oke, saya gunakan restangle tool Ini contoh ya guys Disini saya buat ukuran 700 x 1000 Kalau masuk dalam santuan meter ya 7 x 10 meter Oke guys Disini warnanya saya buat beda ya Biar tidak sama dengan backgroundnya Oke, disini saya beri warna agak keabu-abuan ya Oke, sip Oke, disini langsung saja saya berikan ukurannya guys Nah ini 700 cm Dan yang kesini 1000 cm Oke ya, sip ya Oke guys Lanjut ke proses berikutnya Saya gunakan measure tool Dan disini saya berikan ukur-ukuran ruangannya guys Nah ini nanti teras Dan di sebelah teras itu nanti ada carepot ya Oke, lanjut lagi Dari sini nanti saya buat taman 100 cm cukup Nah dari sini Ini nanti saya buat ruang tamu Oke, sip Dan ini nanti ada Ya pembatas lah Antara Ruang tamu dan ruang keluarga ya Oke, ini saya garis-garis dulu guys Oke, sip Nah ini nanti ruang keluarga Dan dapur Saya jadikan satu guys Oke, sip ya Dan di belakang ini nanti kamar mandi Nah ini nanti kamar mandi guys Oke, sip Saya garis-garis dulu Biar nanti nggak bingung ya Oke, ini nanti kamar mandi Oke, sip Ini nanti pembatas Oke, sip Lanjut lagi guys Disini nanti saya buat dua kamar ya Ini nanti di rumahnya ini ada dua kamar guys Oke, ini saya garis dulu ya Nah ini ya Nanti kamar satu dan kamar dua Oke, saya hapus garis misur toolnya Oke, sip Nah ini tinggal saya berikan ukurannya guys Oke Ini sedikit saya percepat ya guys Nah oke, disini saya sudah berikan ukur-ukurannya ya Oke, lanjut lagi guys Disini saya buat Ketebalan dindingnya Saya ambil 15 cm Untuk yang bagian sisi-sisi pinggir ini ya Ini saya buat 15 cm Dan untuk yang bagian dalam Disini saya ambil 15 dibagi dua Berarti 7,5 7,5 Oke guys Sedikit saya percepat ya Nah oke Untuk langkah selanjutnya guys Disini Pertebal Garis dinding Yang tadi dibuat Ini ya Dengan menggunakan restangle tool Pertebal garis yang tadi dibuat Buatnya peruangan guys Biar Anda gak bingung ya Oke, sip Seperti ini ya Ini kamar mandi Oke, sip Nah ini nanti kamar Oke Ini nanti kamar guys Ya ini videonya Sedikit saya percepat ya guys Ya cara pembuatan denah itu Di video saya itu Banyak sekali ya Tata cara pembuatan denah Oke, sip Lanjut lagi Disini Saya pertebal Oke guys Langkah yang berikutnya Tinggal hapus garis mister toolnya Dan dihapus juga Garis-garis yang ada di Tengah-tengah dinding Nah ini ya Garis yang ada di Tengah-tengah dinding ini Dihapus semuanya Biar dindingnya ini bersih ya Tidak terbagi-bagi Oke, sip Lanjut lagi Yang ini juga saya hapus Nah oke Sip Nah lanjut lagi guys Disini Tinggal disesuaikan saja Oke Untuk ukuran-ukurannya Ini saya hapus dulu guys Nanti saya tulis kembali Di Fase berikutnya ya Di layout Oke Ini tinggal saya sesuaikan Oke Ini saya hapus Nah oke Ini saya berikan Pintu ya Saya buat kusennya dulu 10 x 4 Ini juga sama 10 x 4 Jadi ketebalan kusennya ini Saya buat 4 cm ya Nah kemudian saya Gambarkan pintunya guys Nah oke Ya ini hanya contoh saja ya guys Oke Sip Disini saya buat ukurannya Lebar pintunya ini 85 cm ya Oke Saya gunakan tupuin ARC Ya oke Nah disini saya sudah Pasang semua pintunya guys Ya caranya sama Seperti tadi ya Oke lanjut lagi guys Disini tinggal saya berikan Warna Warna dinding ya Warna dinding saya berikan Warna hitam Nah seperti ini Warna dinding saya berikan Warna hitam Nah oke Sip Dan yang berikutnya Nah ini saya Berikan penghubung ya Antara ruang tamu dan Ruang keluarga 100 cm saja cukup Ini saya hapus Oke sip Lanjut lagi guys Disini tinggal saya berikan Warna ya Warna untuk Pintu Oke saya berikan warna coklat Oh agak kurang coklat ya Oke saya ganti yang ini saja Oke sip Nah pintunya semuanya Diberikan warna coklat ya guys Biar seragam Oke Oke guys Langkah yang berikutnya Disini tinggal saya pasang Keramik kamar mandi Dan yang berikutnya Keramik di ruang cuci Dan yang berikutnya Keramik kamar Ruang utama Ruang tamu Saya jadikan satu ya guys Oke saya pakai yang ini Saya edit ukurannya Oke Tinggal saya pasang Nah kamar-kamar Ruang tamu Ruang keluarga Saya samakan guys Dan yang Untuk terasnya Saya buat agak beda Oke Saya atur ukurannya dulu Oke Saya percerah warnanya Oke Sip Nah seperti ini ya guys Nah ini tinggal saya garis Saya sesuaikan Oke Sip Nah seperti ini ya guys Lanjut lagi Sini saya garis Nah ini saya kasih Warna rumput ya Dan yang Carepot Disini saya kasih Puffing guys Oke Saya edit ukurannya Biar terlihat di kamera ya Saya perjelas Oke Nah ini Puffing ya Dan untuk penghubung Jalan dan Rumah Saya buat Cor Nah Saya sudah kasih warna cor ya Oke lanjut lagi guys Disini saya buat Dapur ya Penggambaran bahwa Ini dapur Ini nanti untuk wash table Dan Tempat kompor Oke Saya buat seperti ini Saya buat ukurannya Kira-kira saja lah Oke Sip Saya hapus Tengahnya Dan disini Saya berikan warna Tile Agak Coklatan ya Oke Sip Nah itu nanti Tempat kompor ya Oke guys Selanjutnya Disini saya sudah punya Spring bed Furniture ya Saya tempatkan di Kamar Dan untuk kamar yang satunya Ya tinggal di copy saja Oke Sip Saya rotasi ya Oke Rotate tool Oke Sip Saya tempatkan di Kamar yang satunya Dan untuk pemasangan Furniture lainnya Ya sama ya Kurang lebih caranya sama Oke Sip Nah disini Saya sudah Masukkan semua Perabotannya guys Disini ada Kursi ruang tamu Sofa Meja makan Kloset Kompor gas Diserta dengan Mobilnya Oke Saya menuju ke style Gasnya saya matikan guys Oke Dan disini Pilih Kameranya Nah ini pilih Parallel projection Nah ini biar Tampak jelas ya Oke Sip Jika sudah guys Disini atur dulu Skinnya Caranya Pilih View ya View Animation Add Skin Read Skin Nah disini Sudah masuk Skin 1 ya Biar gambarnya Ini gak lari Kemana-mana Selanjutnya Tinggal di save saja Disini Saya save Dengan nama Denah Brosur 7 x 10 Oke Saya save Oke guys Untuk proses Di SketchUp Ini sudah selesai Tinggal lanjut lagi Yaitu ke Layout Oke Disini Saya minimize dulu SketchUp nya Dan saya menuju Ke Layout Saya buka Layout Oke Tunggu sebentar ya Nah oke Masih proses Nah oke Disini Pilih saja More Template Nah saya Saya pilih A4 Portrait ya Ini ya A4 Berdiri Oke Sip Nah ini guys Nah ini ada kotak-kotaknya Ini tinggal Di klik kanan Lalu pilih Height Grip Ya yang bawah Sendiri ya Nah oke Nah ini kertasnya Sudah putih ya Tinggal lanjut lagi guys Disini masukkan File nya File insert Dan pilih Dimana tadi Disimpan Oke Nah ini dia ya Dienah Brosur 7x10 Oke open Oke guys Sudah masuk ya Ini tinggal Disesuaikan saja Tampilannya Bisa digeser-geser Oke Saya sesuaikan Oke saya geser sedikit Saya paskan ya Oke guys Lanjut lagi Disini ke window Show tree Nah ini menu-menunya Saya tampilkan guys Oke Menuju ke langkah berikutnya Disini saya berikan Ukuran-ukurannya Oke disini Saya setting Arahnya ini Menggunakan Seperti Pentolan korek ya guys Oke nah disini Nah ini ya Biar terlihat rapi ya Jangan yang tanda panah Tapi disini Saya pilih yang Seperti Bulet ya Bulet seperti Pentolan korek Oke Sip Tinggal diatur-atur Ukurannya Oke Sip Nah disini juga sama Saya berikan Ukuran-ukurannya Oke Berikan semua Ukuran-ukurannya guys Ini videonya Sedikit saya percepat saja Gampang kok ya Oke guys Disini Saya sudah masukkan Semua Ukuran-ukurannya ya Lengkap ya Disini ya Oke Dan untuk Nama-nama ruangannya Tidak perlu saya Berikan guys Karena ini Tujuannya nantikan Untuk grosur ya Nanti takutnya Tulisannya malah Mengganggu ya Oke Saya biarkan saja Seperti ini Nah oke Langkah selanjutnya guys Disini Saya akan coba Berikan tag ya Disini saya buat Misalnya judulnya ya Oke Saya pilih hurufnya dulu Yang ini saja Saya buat agak besar Nah oke Saya tulis di bagian sini guys Misalnya disini Saya tulis Floor Plans Floor Plans On Dimension Enter On Dimension On Dimension 7 x 10 Meters Oke Seperti ini ya Dan di bawahnya Saya tulis lagi guys Ya ini sebagai Watermark saja ya Oke Saya tulis lagi disini Jagger Online Decide Baik Jagger Online Decide Biar kelihatan keren ya guys Ada watermarknya Bahwa ini adalah Dirancang oleh Jagger Online Oke sip ya Cocok ini Oke Baik Jagger Online Decide Nah ini tinggal Saya klik saja Saya geser Agak ke tengah dikit Oke Saya geser Dikit Oke ya Sudah Nampak di tengah ya Oke guys Nah ini sebenarnya Saya jajah ya Oke Ini tinggal Langkah selanjutnya guys Disini Tinggal Disimpan saja ya Oke File File Save As Oke Disini saya Namakan Denah Browser Denah Browser 7x10 Layout Biar beda ya Sama yang tadi ya Oke Saya tambahkan Layout Dan untuk Anda Yang ingin Mengekspor Ke CPG Bisa ya Export Lalu pilih Image Nah disini Namanya saya tetap saja ya Oke Saya tambahkan JPG Nah ini Bisa langsung Export guys Nah ini Proses ke JPG Ya nanti Bisa di Edit-edit Sendirilah ya Untuk JPG nya ini Dan ini Bisa dibuka Di Laptop Ataupun HP ya Sama ya Kan formatnya Ini JPG Nah oke guys Seperti itu caranya ya Mudah ya Ini dah jadi ini Dah finish ini Tinggal di Edit-edit sendiri Untuk Menjadikannya Sebuah Browser Oke guys Semoga Video ini Bermanfaat ya Apabila Ada kritik Dan saran Pertanyaan-pertanyaan Duh mas Jadinya saya kok Gini Di saya kok Jadinya gini Ya Keluh kesah dari Anda Silahkan Tuliskan di kolom Komentar guys Andai pun saya bisa bantu Ya insya Allah Pasti saya bantu Oke guys Jangan lupa untuk Selalu berikan supportnya Dengan cara Like video ini Share video ini Dan jangan lupa untuk Subscribe Oke Terima kasih Sampai jumpa di Video-video yang berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa untuk